Terima kasih Tante gak nyangka kamu jadi berubah Semua yang kamu lakuin Membuat semua orang yang tadinya simpati Sama kamu jadi membencikan Mereka tuh ada bos yang gila tau gak Semua fakta diputar balikan Yang salah dibenarkan Sedangkan yang benar Disalahkan kan Gak usah emosi dok Sekarang tunjukkan pada mereka Kok dokter sudah ada di posisi yang benar Percuma Kita pertahanin pernikahan kita Kalau emang Mona senang mengandung anak kamu Din Sumpah ya Itu bukan anak aku Untuk saat ini bukan waktu yang tepat Buat lo ngindarin dari masalah Din Lo boleh marah Kesel gak apa-apa wajar kok Cuma lo gak boleh memponis Tony Mendingan lo selidikin aja dulu Udah gitu Ya baru deh lo ambil tindakan gimana nantinya Hei Hei Apa-apa Ini gue agak gak kemanjelas deh Oh ini sih Ini tinggal masukin kesini aja nih Ntar ditotalin Hei Ya udah gitu aja kok gampang Hei Kenapa lo Enggak 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 apa cuman Hei Hei Sakit lagi ya Duduk kesini ya Enggak 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 apa-apa Tony Aduh Sahabat aku sakit lagi ya Pusingnya Hei Terima kasih ya Enak ya Enak Oh bisa aja Hei Hei Masuk Min 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 Din, kamu jangan salah paham dulu Aku udah cukup paham Ternyata emang bener ya? Kamu emang gak pernah bisa ngelapasin Mona? Din, Din, kamu salah Udah deh Ton, gak usah kamu tutupin lagi topeng kemunafikan kamu itu Kalau kamu sayang sama Mona, cerein aku Aku gak bisa terus-terusan kayak gini Ton Gak akan, sampai kapanpun Aku gak akan pernah cerai sama kamu Oke, kalau kamu gak mau cerai, biar aku yang gugat cerai Jadi kamu tunggu aja surat pengadilan jatuh ke tangan kamu Silahkan, silahkan Tapi tuduhan apa yang mau kamu jadiin alasan buat gugat cerai aku? Gue kadang ngerasa Kalau persahabatan kita udah jadi bumerang buat Ngehalangin kebahagiaan lo atau gue? Gue jadi serba sealam, Mon Lo liat sendiri kan? Sikap Din yang udah terlanjur Punya pikiran jelek sama persahabatan kita Ya itu juga yang gue alamin sama Ronald Gue mau ngomong sama Dina Gue mau jelasin semuanya sama dia Eh, gak Gak usah, Mon Biarin aja dia Biarin dia dengan Keputusan sendiri Ton Pernikahan gue udah gak bisa diselamatin, Ton Gue gak mau pernikahan lo juga gak bisa diselamatin Lo harus berbuat sesuatu, Ton Udah deh, Mon Gue mau nenangin pikiran gue dulu Jadi kita gak usah ngebahas masalah ini lagi Ton, hal-hal kayak gini gak bisa didiemin Kok belum pulang? Belum dijemput Halo, Bibi ya? Bi, Pak Astu udah berangkat belum? Enggak, soalnya belum nyampe-nyampe nih Hah? Nganterin Mama dulu Aduh, bilang dong dari tadi kalo nganterin Mama dulu Yaudah deh, aku berlangsung dida aja Besar, bego Gak dijemputkan? Udah, lo bareng gue aja Enggak, thanks Fit, lo kenapa? Gak tau, Pak Lagu pusing aja Sudah, lo gak susah-susah jaim deh Lo balik bareng gue aja ya Tenang aja, gue gak bakal bawa lo kabur kok Kau sobong sama aku Masih pun kita udah gak pacaran, kita masih bisa temenan kan? Boleh Kau lebih dari sekedar temenan gimana? Gila lo Cewe lo mau lo kemanain? Cewe? Gue gak punya cewe lagi Gue masih single Bahasi lo Lo gak usah menari gue deh Vita, Vita Lo tuh dari dulu sampai sekarang sama aja Sama galaknya Sama judesnya Yah, kayak kita waktu masih pacaran Gila siapa mba? Mba Dinahnya ada? Ada, tunggu sebentar ya Selatan duduk mba Ya, kasih Ternyata emang bener Tony gak akan pernah bisa ngelupain Mona Dia tuh cuma memainin perasaan gue aja, Sar Din Kan lo tau mereka cuma bersahabat Dan gue yakin banget Pengajuan ceri lo gak bakalan disutuhin sama dia Tunggu bentar ya, Sar Iya Atau menon Dina Siapa? Gak tau, Non Siapa ya? Yaudah, tunggu bentar ya Halo Lo ada tamu ya, Din? Iya tuh Siapa? Gue juga gak tau Yaudah deh, Sar Ntar gue telefon lo lagi deh Oh, yaudah Oke, thank you ya, Sar Bye Harus Ntar Hiden Raymond Ada apa nih? Itu men Masih inget rumah gue? Masih kan waktu SMA kita pernah kerja kelompok barengan di rumah lo. Untung memori gue masih baik, jadi masih inget. Din, ada sesuatu yang mau gue omongin sama lo. Mudah-mudahan apa yang gue omongin ini bisa ngurusin permasalahan lo sama Tony. Kenapa gak lo biarin aja Mona ngedatengin Dina dan ngejelasin semuanya? Biar semuanya bener-bener jelas, Ton. Gak mungkin, Ben. Dina pasti akan cerita ke Mona apa yang pernah gue curhatin ke dia. Dina juga bakalan bilang kalau... Kalau gue sayang sama Mona. Urusnya nanti malah makin kacau, Ben. Sabar ya, Ton. Gue harap lo percaya kalau gue sama Tony gak ada hubungan apa-apa, Din. Kita sahabat. Dan gue harap penjelasan gue bisa merubah keputusan lo untuk bercerai sama Tony. Keputusan ini jalan yang terbaik buat gue sama Tony, Mon. Din, please, Din. Tony sayang banget sama lo, Din. Mungkin. Tapi yang gue tau pasti, Tony lebih sayang sama lo, Mon. Iya, sebagai sahabat, Din. Tapi kalau lebih dari itu, gue rasa gak, gak mungkin. Siapa bilang? Din, gue tau persis gimana perasaan dan gimana Tony sama gue. Mon. Mungkin lo gak pernah tau kalau Tony sebenarnya cinta sama lo. Dia kecewa banget waktu tau lo nikah sama Ronald. Dan gue tau banget betapa kalutnya dia ngadepin kenyataan yang gak bisa dia terima. Emang, lo nganggep dia sahabat. Tapi lo perlu tau, Mon. Perasaan dia ke lo itu lebih dari sekedar sahabat. Gue tau semua isi hati Tony tentang lo. Dan perkawinan gue sama dia, itu cuma pelarian. Gue bukannya mau ngecewain sahabat lo, Mon. Tapi gue udah ambil keputusan, ini yang terbaik. Tony gak pernah sayang sama gue. Mungkin dengan kayak gini, dia bisa belajar untuk gak ngebohongin diri dia sendiri. Dan ngebohongin orang lain. Diaries tau tapi kayak gini, gini mau ngelih tau. Piran emang tuh, aku kayak gini, aku pengen tau. Ngebohongin kita, aku aku gerang di sana. Ngebohongin yang lainnya. Ya... Dean. Please. Dengerin penjelasan aku dulu, Dean. Ton. Sampai kapan sih, kamu mau nyakitin perasaan aku? Aku sama sekali gak pernah berniat buat nyakitin hati kamu, Din Apa yang aku lakuin selama ini Karena aku sayang sama kamu Aku cinta sama kamu, Din Dan aku gak mau kita cerai Please Gimana aku bisa tau kalau kamu sayang sama aku Kalau kamu cinta sama aku Sementara yang aku tau Di mata kamu, di pikiran kamu Dan di perasaan kamu tuh cuma ada monoton Din Sebelum kita nikah Kita kan udah pernah ngomongin Kalau Mona Itu adalah bagian dari masalah lalu aku Dan kamu harus lupain Kita akan teruskan sampai sekarang Buat masa depan kita juga, Din Aku gak bisa, Ton Ngertiin aku ya Kamu gak mau kan Aku tertekan gara-gara masalah ini Jadi tolong Biarin aku ngambil keputusan Kita pisah Enggak Enggak bisa, Din Enggak akan Ton Semakin kamu gak mau ceraiin aku Semakin kamu nyakitin aku Pikirin, Din Ton Mona itu orang yang tepat buat kamu Bukan aku Kenapa gue tiba-tiba beneran sayang sama Din Dan gue gak mau kehilangan dia Sementara Din udah gak percaya lagi sama gue Kenapa lagi, Mon? Kak, kebapa tanto Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sepertinya, saya harus mencari cara lain untuk menaklukkan hati Dr. Ronald. Saya harus membuat dia lupa dengan istrinya. Mon, kenapa sih lo? Dari tadi, diem aja. Tak, enggak apa-apa. Ton? Yap. Tuh kan, kenapa sih Man? Kok jadi kikuk gitu sama gue? Ada yang mau gue ngomongin sama lo? Ya apaan? Bentar aja deh, enakan abis selesai kantor aja kali ya. Kenapa harus nanti sih? Ya apaan? Gak apa-apa, bagi aja. Pasian yang sakit mana sih? Bagaimana? Coba di cek dulu. Halo, rumah sakit Gita Bakti selamat pagi. Halo Hes, ini aku. Oh kamu Feb, ada apa? Enggak, coba pengen ngabilangin aja. Bah, hari ini ada yang gak enak nih. Jadi kamu tau ngomongin ke Dr. Ronald ya, kalau aku gak masuk. Oke deh, nanti aku sampaikan ya. Ya, thank you ya Hes. Ya. Pagi dok. Pagi. Dok. Tadi suster Febby telepon, dia katanya gak bisa masuk karena sakit. Jadi semua tugasnya dialihkan ke saya dok. Oke, terima kasih ya. Iya, sama-sama dok. Fit, gimana keadaan kami? Udah bekan? Semua ya. Udah siap tanding dong. Ya, harus bisa lah. Fit, rencananya setelah pertandingan anak-anak basket mau ngadain acara. Anak Cheers diundang kok. Lo ikut ya. Lihat, ntar aja ya. Fin. Ngobrolin apa sih sama Fit ya? Gak ngomongin apa-apa kok. Bohong. Kamu gak percayaan sama aku ya? Fin. Rat. Kalo kamu gak pernah percaya sama aku, buat apa sih kita pacaran? Kerjaan kamu tuh cuma curiga terus. Kalo kayak begini terus, gak akan ada penyelesaiannya. Selama ini gue udah coba untuk ngertes, Farah. Terus, kenapa lo mau married sama Tony? Padahal kan lo tau kalo dia tuh masih sayang banget sama Mona. Itu kan dulu, sebelum gue tau kalo dia ngehamilin Mona. Jadi, lo lebih percaya orang lain daripada lelaki lo sendiri. Dia bisa ngelakuin itu sama Mira. Kenapa gak sama Mona? Dina, lo harus bisa bedain dong. Gimana perasaannya Tony ke Mona, dan jalinan persahabatan yang udah mereka bina dari kecil. Dan gue rasa, mereka berdua gak akan mungkin ngelakuin hal kotor kayak gitu. Dengar, Din. Lo cuma butuh waktu sedikit aja buat ngembalikan rasa kepercayaan lo ke Tony. Gue sayang sama Tony, Sar. Tapi gue takut bisa sakitnya lagi. Ini aja, badanku lemas. Terus, malaku pusing. Kamu batuknya parah juga ya? Iya dok. Obatnya udah minum? Udah. Ya udah. Kamu isi rat aja ya. Cepat sembuh ya. Ntar sore kalo ada waktu, saya ke rumah kamu. Oke? Kok kalo ada waktu sih? Dokter ke rumah saya ya. Baiklah. Terima kasih dok. Kami nanti ya. Ya. Huuu... Huuu.... Wuuu... Uuuu... Uuuu... Aduu... Ui... Uuuu... 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 Lo yakin gue buat buat tampil. Sorry, bukannya gue keberatan untuk lo tampil Tapi kalau lo masih ngerasa sakit, gak usah dipaksain deh Kan mesti ada cadangan yang bisa gantiin lo Gak, gue bisa kok Yakin Eh, pas ini udah selesai, gue bisa cek yuk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Fin, Fin, aku ikut ya Rat, tolong dong Rat Kayak gini nih, udah kamu baser sama Fin Aku ikut Rat, please dong, Vita lagi gawat Kamu tuh pake otak Ini sebuah-buah buat kamu Makasih, saya akan duduk dong Gimana sakitnya? Belum ada perkembangan, dok Oke, biar saya periksa ya Maaf, kamu gak perlu buka itu Tom Gue mau lo jujur sama gue Bener yang Dina bilang Ke gue Ton Lo gak perlu malu Gak ada yang perlu lo gensiin Jujur sama gue, Ton Ton Ini ujung masalah yang mesti Kita berdua lurusin Mesti kita berdua rapihin Sorry, Mon Gue terlalu jauh mengertikan persahabatan kita Sebelum lo menikah sama Ronald Gue Emang udah sayang sama lo Gue kira lo punya perasaan sama kayak gue Tapi ternyata enggak Lo cuma menganggap gue sebagai sahabat doang Tapi gue sadar Setelah lo nikah Semua keadaannya berubah Tapi gue berusaha Untuk terima kenyataan Kalau lo bukan buat gue, Ton Maaf, Ton Gue gak pernah tahu perasaan lo sama gue Lo gak salah, Mon Tapi kenapa mesti lo kasih tahu Dina Dina kan gak perlu tahu semua ini, Ton Waktu gue lagi kalut Lagi banyak masalah Cuma ada Dina yang ngemenin gue Yang menghibur gue, Mon Dia yang mencoba ngebuka mata gue Buat ngeliat kenyataan Kalau lo gak akan Gak akan pernah jadi milik gue, Mon Mungkin itu yang bikin gue jadi beneran sayang sama Dina Tapi sekarang Dina udah gak percaya lagi sama gue, Mon Om, Tanta Marvin kan? Iya, Tanta Gimana kejadiannya, Vin? Ketelakaan di lapangan, Om Tadi Vita lagi bikin piramid Terus mungkin palanya pusing atau gimana Tiba-tiba dia jatuh Ya Tuhan Terus Gimana keadaannya sekarang? Kita juga gak tahu, Tanta Saat-saat seperti ini Membuat saya merasa kesepian Emang kenapa? Ya mungkin karena saya sudah terlalu lama hidup sendiri, dok Sesah, senang Saya rasakan sendiri Kenapa kamu gak menikah saja? Saya ini orang yang penuh pertimbangan dalam memilih pasangan hidup, dok Karena saya takut akan gagal di tengah jalan Ya, benar kamu Memang susah mencari pasangan yang mengerti tentang kita Sudah malam, saya pulang dulu ya Dok Apa dokter keberatan Kalau saya meminta dokter menemani saya malam ini? Jangan salah paham, dok Saya hanya butuh teman Ya, setidaknya Hanya untuk malam ini Saat suasana hati saya sedang tidak enak Oke Terima kasih, dok Terima kasih, Ethan Mohon Tentang omongan kita tadi Enggak membuat persahabatan kita jadi renggang, kan? Enggak Enggak sama sekali Thanks ya Em, Tom Soal masalah lo Lo gak usah khawatir Kalau lo bisa ngeyakinin dia lagi Dia pasti bisa juga percaya lagi sama lo Mudah-mudahan Gue akan coba setiap hari buat ngeyakinin Dina Tapi gue juga mau lo sama Ronald Bisa rujuk lagi, Mon Lain, Ton Lo cowok Gue cewek Berlakuin kayak gini aja Gue udah ngerasa harga diri gue diinjek-injek, Ton Gue udah kehilangan harga diri gue di mata Rona Apalagi kalau gue mesti Habis balik sama dia Kita gak mungkin gue lakuin Hei Lo gak sendiri, Mon Gue akan terus nemenin lo sampe kapanpun Lo gak usah takut Lo bisa telfon gue kapan aja Lo bisa dateng ke rumah gue kalau lo butuh bantuan Kalau lo butuh temen Oke Yaudah Sekarang lo pulang, G Bobo Tapi jangan mikirin yang gak-anggak Jangan mikirin yang berat-berat Ya Kasian lo, bayi lo Ya Oke Thanks, ya Seandainya aja Dina tahu Sekarang ini gak ada orang lain di hati gue selain dia Kamu kenapa? Enggak dok Cuma pusing sedikit Mau senter pulang kamu? Enggak, saya gak apa-apa kok Oke, mari Pagi dong Pagi Kamu gak bawa bekerja, kamu istirahat Jangan dipaksakan, oke? Iya, terima kasih dok Oke Wah, wah, wah Makin lengket aja nih, Fab Ya dong Namanya juga sepasang kekasih Ya emang harus mesti lengket Jadi Sekarang kamu udah resmi jadi kekasih dokter Rona Ya gitu deh Jadi dokter Rona sudah menyatakan ceritanya sama kamu? Untuk orang seusia saya dan dokter Rona Pernyataan cinta tidak perlu lewat kata-kata Tapi lewat sikap Dan kamu sendiri udah liatkan bagaimana sikap dokter Rona terhadap saya Maksudnya? Ini mas pacaran sama lo atau gak? Jadi lo bete, pacaran sama gue? Iya Ya udah lah Mulai sekarang Kita hapus aja Kenapa sih, Finn? Setiap kali kita ada masalah Anjaman lo tuh selalu putus Rat Emang udah lama gue pengen putus sama lo Lo nyanyi aja ngejangan-ngejangan gue balik Sekarang Gak ada balik-balik lagi Kita putus beneran Gampang ya lo ngomong kayak gitu Lo tuh bener-bener bajingan, tau gak sih? Gue udah ngasih semuanya, Finn, sama lo Dan asal lo tau Kalo nanti gue hamil Lo mesti tanggung jawab Kalo gak Gue bakal bunuh diri Aku gak tau Kalo Dina itu minta cerai Lagi pula kenapa kita ikut campur? Itu kan urusan mereka Mereka yang berumah tangga Kok kita jadi ribut? Aku ikut campur Karena ini udah kelewatan Jelas-jelas udah ketahun belangnya Anakmu gak pernah mau mengakui kesalahannya Rit Biarkan semua ini terbukti dulu Semua ini kan baru dugaan Aku juga dengan Mas Tom Sedang menyelidiki kebenarannya Kalo dari awalnya saja sudah buruk Selamanya pasti tetap buruk Kamu kok jadi emosi begitu sih? Seharusnya Kita sebagai orang tua harus bisa menengahi mereka Bukannya malah membesar-besarkan permasalahan Kesabaranku sebagai orang tua sudah habis Melihat tingkah anakmu yang gak pernah puas-puas Untuk menyakiti hati Dina Lihat saja Pengacaraku sedang memproses akan gugatan cerai Kalian tinggal tunggu Surat dari pengadilan untuk datang ke rumah kalian Nondina Tidur? 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 Tadi saya ngetuk-tuk pintunya tapi gak ada jawaban Coba deh telepon ke handphonenya Ya tapi mbak aku udah telepon ke HPnya tapi gak diangkat Ya udah deh kalo gitu makasih mbak ya Ya Bencuran di kepala belakang Vita sangat keras Tapi dok anak kami akan selamat kan? Hanya ada dua pilihan bu Jika Vita selamat maka ia akan mengalami kebutaan permanen Vita buta pak Karena ada sistem syarapnya yang terganggu Akibat benturan yang ia alami Ya Tuhan Apa gak ada cara lain untuk menyelamatkan anak kami dari kebutaan dok? Bisa saja Jika ada orang yang mau mendonorkan matanya untuk Vita Kita buta pak Sabar ma Anak kita buta pak Benar Dina mau menggugat cerai kamu Ton Kok kamu gak bilang sama kita sih? Buat apa Tony bilang ma Toh Tony juga gak mau cerai sama Dina kok Tapi mama gak mau kalo sampe harga diri kamu itu diinjak-injak Ton Gak apa-apa ma Pengadilan kan juga lebih tau Mana itu yang benar dan mana yang salah Benar Saya setuju dengan pendapat Tony Biar Dina Memajukan gugatan cerai Dan biarkan pengadilan agama yang memutuskan Iya pak Tony juga akan meyakinkan Dina Kalau Tony serius cinta sama dia Tata 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 Ta Ultra Sampai jumpa Dan klik tanda lonceng di bagian kanan